Halo geng, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan paket lagi guys. Paket ini kita belanja di Shopee. Sama-sama di Shopee. Ini di Shopee, ini pun di Shopee. Bedanya adalah paket ini saya pesan di Cina. Di sini ada nama pengirimannya. Sangsu Industry Park. Jadi keterangan di Shopee dikirim dari luar negeri. Sedangkan ini dalam negeri. Pengirimnya aksesoris komputer ya. Belanja di Belaraja, Banten. Ini mereknya Sandisk. Sedangkan ini mereknya Samsung. Kapasitasnya 512GB ya. Saya perhatikan komentar di masing-masing kelapak. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Jadi kita akan membuktikan kebenarannya guys ya. Apakah kita dapat zonk? Ataukah kita beruntung mendapatkan yang real. Oke, untuk pertama kali kita akan unboxing. unboxing yang dari Cina dulu. Packingnya simple banget ya pak guys. Tapi di dalam ada bubblewapnya. Oh, di dalam kita dapat ini. Terus di sini memorinya ya. 512GB ya. Terus di sini dapat adapternya. Di sini tertulis Sandisk Extreme Pro. Ini support 4K juga ya guys. Nanti kita coba 4K-nya di drone. Apakah dia betul-betul mampu menyimpan file 4K atau tidak. Sekarang kita coba langsung buka aja guys ya. Ini adapternya. Dan ini microSD-nya guys ya. D-nya 512GB. Oke guys ya, 512GB. Oke next, kita akan unboxing lagi. Yang kita pesan di dalam negeri ya. Oke, di sini di dalamnya ada bubblewapnya juga. Satu lapis. Sama seperti pengiriman dari Cina. Oke, ini microSD Samsung. Dapat adapter juga. Kapasitasnya juga sama 512GB. Di sini support juga 4K. Kita langsung buka aja dulu guys ya. Ini adapternya. Dan ini memorinya guys ya. Oke, kita akan coba di komputer. Menyaksikan kalau memang ini benar-benar real 512GB ya. Oke guys. Kita akan coba test di komputer ya. Apakah real 512GB atau tidak. Ataukah error ataukah bagus ya. Kita coba aja mulai dari sandisk ya. Kita colokin. Belum terbaca guys. Kita coba pakai adapter yang ini. Kita colok di USB guys. Ini isinya. Untuk sandisk extreme pro-nya yang kita pesan di Cina. Itu 512GB. Realnya di sini hanya 499GB guys ya. Ya adapternya ini kita colok. Nggak bisa terbaca ya. Kita harus pakai adapter yang USB 2.0 ini ya. Sekarang kita akan coba yang Samsung guys. Sekarang kita akan masukkan ke laptop. Ya, udah muncul guys. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini isinya hanya 244GB. Berarti enggak real ya guys. Samsung 512GB ini enggak real. Isinya hanya 244GB. Dan kita akan mencoba memasangnya di drone. Untuk merekam kualitas 4K. Apakah sanggup atau enggak. Oke. Samsung 512GB. Kita masukkan ke drone-nya guys ya. Guys, ini baru kita nyalakan drone-nya. Terus di sini naik SD card error ya. Ini error ya. Coba kita ke... Kita coba yang 1080p. Kita coba guys. Masih error ya. Kita akan coba cabut dulu memorinya. Terus kita pasang lagi. Oke guys ya. Kita udah coba berbagai macam cara ya. Kita coba lap-lap. Untuk Samsung 512GB-nya ini. Kita coba masukkan. Oke. Apakah masih tetap error atau sudah bagus ya guys. SD card error. Oke. SD card masih tetap error guys ya. Oke. SD card masih tetap error. Dan kalau kita paksakan untuk merekam. Maka ada keterangan di layar muncul seperti ini. Jadi ini memorinya gak bisa dipakai untuk drone ya. Nanti kita coba untuk CCTV bisa apa enggak ya. Tadi kita udah coba bisa. Dan hasilnya lumayan. Nah ini gak Samsung gak bisa. Dan kita mau coba lagi ini sekali lagi. Oke. Masukkan ke. Oke. Drone-nya udah kita nyalakan. Memorinya juga udah masuk. Sandisk Extreme Pro-nya. Dan kita lihat disini. Lancar aja guys ya. Oke guys. Ini saya merekam. Menggunakan resolusi 1080px. Atau HD 24fps ya guys. Ini hasilnya. Cerah guys ya. Dan coba kita jalankan guys ya. Oke guys. Sekarang kita coba lagi. Untuk 4K-nya guys ya. Kita ubah dulu. Size-nya. Jadi. 4096x2160. Jadi 4K 24px guys ya. Kita sekarang coba untuk merekam lagi. Nah ini sekarang resolusi 4K-nya guys ya. Nah guys. Ini memorinya. Saya akan masukkan ke CCTV ini. toko gameplay. Sayaka lah. you selamat menikmati ini tidak bisa terformat dan tidak bisa menyimpan file atau video dari CCTV jadi kesimpulan untuk merek sundisk extreme pro 512GB yang saya beli di Shopee ini isinya real ya kalau untuk Samsung yang saya pesan di Shopee dalam negeri ini tidak real dan bisa dikatakan palsu kita sudah coba di drone dia tidak bisa terbaca dan kita coba lagi di CCTV dia juga tidak bisa terbaca oke guys ini sebelum saya mengorder saya tanya dulu ya ini original atau bukan tidak di respon ya terus aku nanya balik lagi ini original atau KW ya dibales Ori ya kak kita beli yang 512GB itu harganya 159.000 guys ya jadi 159.000 ini belum termasuk ongkos kirim guys sama ongkos kirim jadinya 255.000 guys oke ini yang sundisk extreme pro ya sebelum kita beli kita juga bertanya guys ya kita bertanya kepada penjualnya produk ini original atau palsu terus disini dibales barang ini adalah original ini dikirim dari China semenjak tanggal 17.912.2020 nyampe nya disini tanggal 1 bulan 1 2021 harganya 259.000 ya ini ongkos kirimnya cuma 30.000 COD pula jadi semua totalnya 289.000 guys selamat menikmati selamat menikmati